Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tutorial bahasa mandailing Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya Ikuti terus perkembangan channel kita Agar sahabat semua tidak ketinggalan Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini Sejarah Marga Tanjung Sejarah Marga Tanjung di Tanah Batak sangat istimewa Mereka ini kebanyakan menjadi bangsawan dan kesatria Dalam sejarah Sisingamangaraja diketahui bahwa orang-orang Marga Tanjung menempati posisi panglima daerah militer Seperti Syarif Tanjung, panglima Sisingamangaraja di Deiri Sejarah menulis bahwa tahun 1700-an, Marga Tanjung dapat mencapai tampuk kekuasaan dan menjadi raja di Sorkam dengan raja pertamanya Raja Junjungan Tanjung gelar Datuk Bungkuk atau Datuk Bungkuk Sorkam memisahkan diri dari Kesultanan Barus, pasca konflik keluarga di Istana Barus Junjungan Tanjung berasal dari Sipultak, Humbang, Toba Dia berkuasa di Kerajaan Sorkam pada tahun 1757 Masehi Sebagai sebuah daerah yang otonom dari pengaruh Kesultanan Barus, Sorkam selalu berada dalam bayang-bayang hegemoni Raja-Raja Barus Pada awal tahun 1992 Masehi, dalam sebuah upaya pencarian sejarah, dibentuklah Panitia Pemugaran Makam dan Penyusunan Silsilah IX Tarombo di Sorkam Keturunan Raja Junjungan gelar Datuk Bungkuk Tanjung bertugas merajut kembali sejarah para Raja-Raja Sorkam Namun usaha ini belum tuntas melakukan usaha pencarian jejak tersebut Yang berhasil ditemukan dalam pemakaman kuno tersebut adalah sebuah Prasasti Raja Janko gelar Datuk Raja Ahmad Tanjung, yang wafat sekitar tahun 1269 Hijriah Kemudian Makam Muhammad Amin Tanjung, wafat sekitar tahun 1926 Masehi di Laut Sakutra tak lama berselang menunaikan ibadah haji Juga ditemukan sebuah Nissan tergeletak di semak belukar dalam posisi miring Besar dugaan, Nissan ini adalah Nissan Raja Sorkam lain yang hidup pada tahun 1645 Masehi Selain ini ada beberapa Nissan lain yang masih dalam tahap identifikasi Dinasti Tanjung adalah sebagai berikut 1. Raja Junjungan Tanjung tahun 1758-1778-2 Raja Maiput Tanjung gelar Datuk Tukang tahun 1778-1792 3. Raja Jangko Alam Tanjung gelar Datuk Rajo Ahmad tahun 1792-1864 Abdul Hakim Datuk Naturihon Tanjung gelar Rajo Ahmad i tahun 1806-1841 Anak pertama dari nomor 3 5. Raja Parangtua Tanjung gelar Datuk Ahmad 2 tahun tahun 1841-1853 Sejak saat ini kekuasaan Sorkam terbagi 5 ke masing-masing anak Raja Parangtua Di antaranya adalah 6. Raja Dusun Derak Alam Tanjung gelar Sultan Maharaja Lela tahun tahun 1853-1872 7. Raja Muhammad Amin Tanjung gelar Sultan Hidayat tahun tahun 1872-1915 8. Raja Muhammad Husin Tanjung gelar Sultan Rahmat Alam tahun tahun 1916-1942 8. Keturunan Raja Raja Sorkam ini kemudian menyebar ke penjuru Nusantara pasca kepunahan kerajaan Beberapa ada yang merantau sampai ke Malaysia Dalam konflik antara Fakih Amiruddin dan Sisingamangaraja X tahun 1818-1820 Seorang panglima bernama Syarif Tanjung dipercaya oleh Sisingamangaraja X untuk mengamankan Deiri Jenderal Syarif Tanjung menjadi tangan kepercayaan Sisingamangaraja X dalam menghadapi kekuatan padri dari Minang Yang dipimpin oleh bere Sisingamangaraja sendiri Fakih Amiruddin Dia dipercaya memimpin sebuah benteng di Deiri Syarif Tanjung bersama kaum Muslim Batak lainnya berseberangan dengan kekuatan Muslim Batak dalam kelompok padri Hal ini dikarenakan orang-orang Batak padri ingin memurnikan agama yang dianut Muslim Batak yang dianggap banyak menyimpang dan bercampur dengan adat Sebenarnya, marga Tanjung dan Muslim adat tersebut mengajarkan agama yang kafah juga Hanya saja kepercayaan mereka berdasarkan ajaran para pendahulu yang lebih dipengaruhi oleh tarekat, bausiyah dan tasawuf Sedangkan para Batak padri dipengaruhi oleh faham baru yang berkembang saat itu Konflik ini berkembang lebih luas dalam peta kekuatan kerajaan Batak di satu pihak dan kelompok padri Batak di pihak lain Benteng-benteng kedua belah pihak yang bertikei adalah Benteng Silantom dihumbang dipimpin oleh Soalun Harianja Benteng Simangumban, pahe dijaga oleh Raja Pandikar Siregar dengan anak buahnya Amani Binsar Sinambela Seorang teman sepermainan di waktu kecil Fakih Amiruddin Benteng Pangaloan di pahe dipimpin oleh Raja Gading Nainggolan Benteng Tangga Batu dihumbang dipimpin oleh Sisingamangaraja X sendiri Benteng Paranginan dihumbang dipimpin oleh Raja Amantara Sianturi Benteng Muara dipimpin oleh Ronggur Simorangkir Benteng Bakara dipimpin oleh Putra Mahkota Amandipu Sinambela Benteng Tamba dipimpin oleh Parultop Sinambela Rakyat Batak Muslim yang dianggap sebagai golongan adat juga mendukung kekuasaan Sisingamangaraja X di berbagai tempat Salah satu putra terbaik mereka telah menjadi Panglima Sisingamangaraja X di Benteng Salakdairi yaitu Panglima Syarif Tanjung, seorang yang menjadi teman dekat Raja Benteng ini merupakan sistem pertahanan Sisingamangaraja X untuk mengamankan Salakdairi sebagai ibu kota kedua pemerintahan Sisingamangaraja X Benteng Tanjung Bunga dipimpin oleh Raja Baganding Sagala Benteng Dolok Sanggul dipimpin oleh Raja Humirtok Rambe seorang raja daerah Tuka Dekat Barus yang sering bertindak sebagai duta besar ke Aceh Benteng Laguboti dipimpin oleh Raja Sahala Simatupang Perang ini dimenangkan oleh Fakih Amiruddin dengan pasukan padri Bataknya dan mendirikan pemerintahannya di Tanah Batak dengan ibu kota Siborong-Borong Istana pemerintahan Fakih Amiruddin berpusat di Siborong-Borong pada sebuah gedung yang setelah kepergian Fakih Amiruddin tahun 1800-an, istana tersebut menjadi rumah kediaman pegawai kontroler atau BB Belanda Wilayah kekuasaan Fakih Amiruddin di Uluan, Porsea diberikan dalam tanggung jawab Mansur Marpaung Mansur Marpaung sendiri selain sebagai panglima pasukan Fakih Amiruddin juga merupakan putra daerah Porsea Pasca perang, dia menduduki asahan dan menjadi tuanku asahan Kantor pemerintahan Mansur Marpaung sekarang menjadi sebuah masjid di Porsea Di Uluan juga, yang bukan wilayah Mansur memerintah Alam Syah Dasopang kantornya berada dalam sebuah rumah yang kini menjadi sebuah pasar Wilayah Toba berada dalam kepemimpinan panglima Idris Nasution dan kantornya berada di Laguboti yang kemudian di zaman Belanda menjadi sekolah pertukangan Panglima lain, Jagorga Harahap menjadi penanggung jawab daerah Pahe Silindung dan kantor pemerintahannya berada di Sigompulon yang pada zaman Belanda berubah menjadi His atau Sigompulon Di wilayah Silindung yang lain memerintah Raja Gadumbang yang berkantor di PA Raja sebuah tempat milik Jagorga Harahap alias Tuanku Daulat dalam bisnis garam dan di zaman Belanda dirampas menjadi kantor pusat HKBP Panglima yang lain yakni pemasuk Lubis alias Tunaku Maga memimpin sebuah sekolah di bawah pemerintahan Fakih Amiruddin di Sipoholon yang sekarang menjadi sekolah pendeta HKBP atau Sumber, Tuanku Rao, Ompu Parlindungan Kekuasaan Fakih Amiruddin berakhir saat toasnya Fakih dan beberapa panglimanya dalam sebuah usaha mengusir penjajah di air bangis Sekian untuk pembahasan kita kali ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Karena admin juga masih dalam tahap belajar silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah ataupun budaya kita Terima kasih, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh